Intro Halo bapak terang juga tribuner semuanya yang ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali saya Reina Smolati bisa kembali menyapa kalian semua Tentunya di... Pada hari ini kita saksikan selengkapnya Nah berita pertama ini ada kabar yang kurang menyenangkan ya Persib Bandung dipastikan kehilangan Putu Gede saat menjamu Barito Putra di Stadion Gulora Bandung Lautan Api pada pekan ke-8 Liga 1 2023-2024 Hari Minggu ini 13 Agustus 2023 Putu Gede harus menepi dalam satu laga karena mendapat kartu merah saat melawan Persisola di Stadion Manahan Selasa kemarin 8 Agustus 2023 malam Nah dalam laga tersebut Putu Gede mendapatkan 2 kartu kuning sehingga kartu kuning keduanya juga berbuah kartu merah dari Wasid M. Ervan Effendi hanya dalam kurun waktu 8 menit aja Nah Putu Gede jadi pemain ketiga Persis Bandung yang absen karena kartu pada musim ini sebelumnya ada Febri Haryadi dan juga Alberto Rodriguez Nah berita selanjutnya ini ada kabar-kabar dari penggawam Bandung yang dipanggil untuk PC ya sama Shin Taeyong Nah pelatih Persis Bandung Boyan Hodak mengungkapkan secara blak-bakan keengganannya untuk mengizinkan Beckham Putra dan juga Roby Darwis memenuhi panggilan pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong untuk mengikuti pengusatan latihan timnas Indonesia U23 Boyan Hodak mengaku mempertimbangkan ini untuk tidak melepas pemainnya ke Piala FF karena tidak termasuk dalam agenda FIFA Kedanti demikian Boyan Hodak mengatakan ia tetap akan mengikuti regulasi yang ditetapkan terkait keikutserataan para pemain ke Piala FF ini Nah para pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ini seharusnya sudah mulai melakukan pemusatan latihan pada hari ini Kamis 10 Agustus 2023 Jika Beckham dan Roby diizinkan mengikuti PC timnas seharusnya mereka sih sudah berangkat ya artinya sudah bergabung bersama pemain-pemain lainnya Kita tunggu seperti apa kabar selanjutnya ya dari Roby Darwis dan juga Beckham Putra Nah kita beralih dulu nih ke mantan asisten pelatih Persib Bandung atau lebih tepatnya mantan asisten Louis Minya Yaitu Manuel Peres KSKN yang terpantau masih berada di kota Bandung nih para popoto Nah bahkan ya kemarin mengikuti seluruh rangkaian kegiatan peringatan hawl ke-9 ayu betik yang digelar oleh Viking Persib Cup atau VPC di Gorsaparwa kota Bandung kemarin hari Rabu 9 Agustus 2023 Nah pelatih yang akrab di Sapa Kocmanu ini hadir mengenakan kaos hitam dan calonan panjang hitam dengan tetap mempertahankan rambut pirangnya yang diikat ya sudah khas banget Kocmanu banget pokoknya Nah saat itu Kocmanu ditemani oleh rekannya yang juga berasal dari Spanyol untuk kembali bertemu para popoto dalam acara tersebut Keduanya pun tampak berbaur bersama ratusan popoto yang hadir pada saat itu Nah ia mengaku nih tujuannya masih berada di Bandung karena masih mencintai, menyukai kota Bandung terutama para popoto Kocmanu menjelaskan meski tidak begitu mengenal tentang ayu betik namun sangat menghormati almarhum sebagai pemimpin dan tokoh penting dari para popoto khususnya VPC Meski sudah tidak lagi menjadi bagian dari tim Persib Bandung namun ia mengaku, Kocmanu mengaku selalu memperhatikan terkait situasi yang dialami oleh Persib Bandung Baik di dalam maupun di luar lapangan Oleh karena itu Kocmanu berpesan nih untuk para popoto agar tidak pernah berhenti dalam mendukung Persib Bandung apapun situasi yang sedang dialami oleh tim Pangeran Biru Wah Kocmanu ini emang gila-gilaan banget ya sama Persib Bandung dari awal udah mulai memikat nih hati para popoto dan sekarang ketika pelatihnya atau luisminya udah ada di Spanyol ya Sekarang Kocmanu masih ada di kota Bandung Nah ini para popoto mungkin bisa dilihat-lihat ya kalau misalnya ketemu Kocmanu secinta itu sama popoto mungkin bisa kali ya balik lagi ke Persib Bandung Bantuin Bojan Hodak, gimana menurut kalian? Komen-komen di bawah ya Nah itu dia tadi popoto dan juga Tribun News informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian ini mengetahui informasi lainnya bisa langsung aja cek di tribunjabat.id, tribunkirebon.com, dan juga tribunfriangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Rena Sukmoati, pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Bye-bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung!